Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya kembali lagi di channel yogi priono nah pada konten kali ini saya akan memberikan tutorial ya Bagaimana cara merekam 120fps di handphone Android emang bisa ya simak terus video ini Oke kita intro dulu Oke em merekam 120fps di handphone Android tentunya bisa banget ya tapi ada syaratnya Nah untuk syaratnya nanti saya jelasin sebelum itu saya mau jelasin dulu mengenai fps ya jadi fps itu itu frame per second jadi intinya setiap satu detik itu handphone kita bisa atau kamera kita bisa merekam berapa fps nih gitu ya misalnya standarnya sih ada 25 ada 30 gitu ya atau kalau biasanya sih kalau kita ngerekam di handphone ada 30 fps ya jadi dalam satu detik itu ada 30 gambar gambar yang terambil atau tersusun gitu ya secara berurutan Nah di video kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara merekam 120fps jadi dalam satu detik ada 120 fps atau gambar yang terekam yang terambil gitu dan tentunya hasilnya bakalan lebih smooth ya kamera kita atau hasil video kita jadi lebih lebih smooth dibanding 60fps 60fps penuda smooth ya apalagi 120fps Oke eh saya akan jelasin untuk syaratnya ya syarat yang paling utama adalah handphone kalian harus bisa merekam slow motion untuk mengeceknya gimana Yap saya yakin sih untuk handphone handphone 2 jutaan ke atas gitu ya atau mungkin mungkin yang satu juta pun mungkin ada yang bisa ya jadi harus bisa slow motion 120fps kalian bisa cek di kamera bawaan kalian Nah di sini saya menggunakan Redmi Note 9 Pro ya untuk ngeceknya saya buka kamera kemudian saya tekan garis tiga ini saya cek di sini ya Oke saya lupa Oh bukan di sini ya di pengaturan sini ya di sini ada gerak lambatnya mungkin kalau handphone Vivo atau Oppo kalian bisa cari gerakan lambat gitu nah ini kita cek di sini nah disini saya akan cek Apakah bisa handphone saya merekam 120fps tentunya bisa ya nah 120fps di sini adalah slow motion nya cuman kalau pakai kamera bawaan itu hanya bisa merekam 120fps itu slow motion nya nah yang kita mau kan 120fps itu bukan slow motion gitu Nah caranya gimana caranya tentunya tidak menggunakan kamera bawaan atau aplikasi kamera bawaan ya kita harus mendownload terlebih dahulu aplikasinya Nah untuk aplikasinya ini ada dua ya yang satu gratis atau versi gratis yang satu lagi ada versi premium nya Nah saya mulai dulu dari yang premium atau yang aplikasi berbayar nya ya kalian bisa cek di Playstore manual kamera gitu ya Nah di sini ada manual kamera yang berbayar ya atau yang aplikasi kameranya kalian bisa klik di sini nah ini adalah aplikasi yang berbayarnya kalian bisa beli di Playstore ya apa namanya aplikasinya tak bisa buka di sini nah ini ya ini adalah tampilan dari manual kameranya dan Oh ya untuk harga dari manual kamera itu sekitar Rp67.000 ya ya tentunya itu harus bayar full gitu maksudnya sekali bayar nanti dapat full versinya gitu ya tapi buat kalian yang enggak mau bayar mungkin ya kalian bisa coba dulu gitu ya mungkin sebelum beli bisa kalian coba download aplikasinya di APK Pure ya Nah itu nanti kalian bisa mendapatkan manual kameranya Oke disini saya akan langsung tunjukkan bagaimana cara menyetting agar bisa merekam 120fps dan nanti saya akan buktikan ya bahwasannya frame yang diambil itu fpsnya 120 oke kita masuk ke settingannya saya anggap di sini kalau udah download ya kalian bisa kita pergi ke setting disini kalian Scroll ke bawah kemudian di bagian frame per detiknya ini kalian pilih kemudian kalian pilih 120fps nah seperti ini ya cuman itu aja yang di setting sisanya ya kalian bisa offkan ya stabilizer ya di ofkan biar maksimal gitu nah ini saya akan coba rekam dan saya akan buktikan ya oke untuk perekamannya apakah hasilnya 120fps Oke disini saya coba rekam ya oke disini delay sorry ini ngeframe ah sorry sehat plus lagi ya saya ulangi lagi ini mungkin HPnya Radia panas banget Oke disini saya coba coba lagi saya setting lagi ya saya cek lagi frame nya 120 oke kita coba dulu oke kok ngeframe ya bentar ini kok ngeframe Oke barusan saya coba setting lagi ya atau saya hapus datanya karena mungkin memorinya full oke ini saya coba cek lagi saya setting lagi ya di sini saya pastikan settingan untuk frame nya sudah 120fps nah sekarang kita coba rekam videonya Oke kita rekam nah ini saya rekam singkat aja ya 5 detik aja sep ya ini saya stop kemudian saya akan buka videonya menggunakan VLC untuk mengecek ininya ya hasilnya saya akan buka di internal kemudian di DCIM kemudian ada di DSL kamera dan yang ini ya kalau nggak salah tadi nih Oke ini saya buka videonya Oke ini karena kesalahan pemutaran ya oke oke dan saya tadi udah saya buka ya saya langsung buka informasinya nah disini kalian bisa lihat hasil kecepatan frame yaitu 118 atau ya mendekati lah kurang yang dua frame aja gitu ya nggak nyampe mungkin jadinya 120 lah 20fps itu berhasil gitu ya dengan aplikasi manual kamera 118 koma 137 nah ini hasilnya ya nah ini jadi kalian bisa merekam 120fps menggunakan kamera aplikasi kamera manual kamera ini ya nah ini caranya tinggal di setting di bagian framenya dan tentunya pastikan handphone kalian support perekaman gerakan lambat gitu oke itu di aplikasi manual kamera berikutnya ada satu aplikasi lagi yang saya juga pakai gitu ya dan ini gratis kalian bisa download di Playstore kalian cari aja namanya Open kamera gitu ya di sini terus kalian buk download gitu ya terus kemudian buka nah ini adalah tampilan dari Open kamera buat kalian yang enggak asing mungkin ya ini adalah aplikasi yang sangat bagus ya untuk rekam video untuk cara settingnya hampir sama kita pergi ke pengaturan tapi di sini agak beda ya tampilannya sebelum itu kalian harus aktifkan dulu kamera apinya yang disini kalian ini beli atau kalian pilih nah baru nanti setelah itu kalian pilih ke video setting terus kemudian Scroll ke bawah ada yang namanya video frame rate approach ini kalian pilih nah disini kalian set ke 120 high speed nah ini kemudian saya back lagi dan kemudian saya coba rekam lagi ya sama seperti tadi nah ini nah ini saya rekam sekitar lima detik udah kita stop dan kemudian saya cek lagi menggunakan VLC ya dibuka lagi VLC nya kemudian saya cek di Open kamera nah disini di Open kamera ada video video yang paling bawah ya ini saya cek info ya bisa kalian lihat 116 fps ya ini intinya berhasil ya karena biasanya perekaman 30 fps pun enggak murni 30 fps gitu ya dan ini sudah terbukti ya jadi ini cocok banget buat kalian yang merekam video sinematik slow motion video sinematik kemudian di slow motion ini ini cocok banget menggunakan teknik ini atau menggunakan aplikasi Open kamera dan manual kamera ya eh jadi intinya berhasil ya kita bisa merekam 120 fps menggunakan handphone Android ya mungkin kiranya itu aja untuk konten kali ini mohon maaf kalau ngomongnya masih blepotan atau salah ya mungkin di video berikutnya saya sehatkan perbaiki Oke sekian untuk video kali ini sampai jumpa di konten-konten saya berikutnya Oke ciao